Intro Anakbali Dianyusore dan kami masih membahas mengenai pasca pebebasan Abu Bakar Basir dan juga upaya deradikalisasi Saya ke Pak Ahmad Mihdan, Pak Ahmad Seperti apa tanggapan dari Ustadz Abu Bakar Basir terkait dengan rencana deradikalisasi? Apakah akan mengikuti poin-poin yang ada dalam upaya deradikalisasi? Misalnya setiap pada NKRI kemudian juga mengakui Pancasila misalnya Pak Ahmad Ya saya pikir banyak orang yang menafsirkan keliru terhadap Ustadz yang berkaitan dengan pemahaman Pancasila Kalau beliau berbicara dalam konteks silap pertama itu menjadi kewajiban beliau membela negara ini Jadi beliau itu justru menunjukkan bagaimana supaya negara ini benar-benar memikirkan kepentingan rakyat Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian menimbulkan kesalahan-kesalahan yang merugikan rakyat Maka itu menjadi peran beliau untuk mengingatkan secara dakwah Baik baik Pak Ahmad disebutkan pada tahun 2019 Abu Bakar Basir batal dibebaskan karena menolak berikrar kepada Pancasila Salah bukan itu pada saat itu Ustadz Abu Bakar Basir itu mempunyai hak sebagai napiter untuk mendapatkan pembebasan bersarat Salah satunya adalah beliau harus menyatakan setia terhadap Pancasila begitu Beliau bukan tidak mau setia terhadap Pancasila bukan itu Beliau itu tidak mau menandatangani administrasi-administrasi yang merupakan persyaratan Dan beliau tidak pernah mau mengajukan persoalan pembebasan bersarat Persyaratan administrasinya apa saja Pak kalau boleh tahu? Ya itu lebih jauh antara lain ya berkelakuan baik kemudian menandatangani persoalan pernyataan Sudah menjalani dua per tiga itu bagiannya Ustadz tidak pernah mau mengajukan pembebasan bersarat Jadi salah besar apa yang di apa namanya yang tersebar di media saat ini Baik kemudian di masa order baru Ustadz Abu Bakar Basir pernah ditangkap bersama rekannya Abdullah Sungkar Dengan tuduhan menghasut orang menolak asas tunggal Pancasila dan melarang hormat bendera merah putih Pak Itu apa namanya kaitan terhadap azas tunggal ya azas tunggal itu kemudian juga menjadi bagian-bagian yang ada dinamika politik di negara ini Saya pikir jangan ke situ Mbak kan Mbak tadi bertanya kepada BNPT bagaimana tentang deradikalisasi terhadap Ustadz Jadi menurut teman saya sepanjang radikalisasi itu sesuai tentang hak-haknya ya Hak-hak Ustadz sebagai nabi yang sudah bebas kemudian prosedurnya sesuai dengan aturan Saya pikir itu akan diterima oleh Ustadz Abu secara baik bahkan Saya kebetulan sempat diskusi dengan Pak Irpan ya menjelang pembebasan Karena kami sempat bertemu ya baik dengan BNPT dengan Densus membahas tentang bagaimana program berkaitan dengan penanggulangan teroris Berarti deradikalisasi diterima dengan baik ya Pak oleh Ustadz Abu Bakar Basir Bukan justru beliau akan memberikan pemikiran-pemikiran yang lebih efektif terhadap deradikalisasi itu sendiri Apakah deradikalisasi itu sudah semakin lupa sukses kan juga belum Baik baik silahkan saya kembali ke Pak Irfan Idris tanggapannya Pak Ya baik poin-poin yang disampaikan tadi Ustadz Ahmad dan itu yang kami diskusikan sebelum pembebasan Ustadz Abu Bahwasannya deradikalisasi yang kita jalankan itu ada dua Di dalam lapas dan di luar lapas Di dalam lapas sudah selesai pembahasannya karena Ustadz Abu sudah dimasyarakat Sekarang kita tidak takut pada penafsiran deradikalisasi yang sesuai teks Kenapa? Kenapa? Karena deradikalisasi itu adalah soft approach Pendekatan yang lunak, pendekatan yang lembut Kalau bahasa beliau pendekatan dakwah Ya tentunya kita mencari kalimat yang sesuai dengan harapan beliau dalam menyampaikan dakwah-dakwah Islam Rahmatan li alamin bukan menjadi laknat sebagai alam tapi menjadi rahmat Tentu ini lebih banyak Mungkin segmennya hanya sebahagian kecil yang berbeda Tetapi kenapa harus berbeda itu kita paksakan Berbedaan itu adalah dengan nika Jadi Tuhan saja membuat aturan tentu ada penguat kualian Olehnya itu deradikalisasi yang kami jalankan itu lebih menyedepankan kepada soft approach Pada strategi dakwah Jika ada poin-poin yang bisa menjadi kontribusi dari beliau Kenapa tidak kita akomodir Karena beliau malam melintang Tentu di dunia Dunia pesantren dan lain-lain sebagainya Kita butuh masukan-masukan Agar pendekatan yang lunak Yang bisa mengakomodir Bagaimana kita di Indonesia ini Sidup dalam kemodernan keindonesiaan dan keagamaan Dengan tetap menghargai perbedaan Dan Bapak Kepala PNPG sudah mengawali Awal September kita berkunjung dan berjalan terakhir Kepasan santri Al-Mu'in Ruki Maksudnya masuk ke kamar-kamar santri Dikerima secara kultur dan struktur oleh pengurus di Al-Mu'in Ruki Artinya apa? Radikalisasi yang lebih luas lagi Itu bisa kita laksanakan sambil mencari pola Bukan radikalisasi yang tekstual Yang selama ini kita ajak bagi mereka yang muda-muda Ustaz Abu kita ketahui usianya sudah kurang lebih 82 tahun Masa disamakan dengan yang usia 28 tahun Kita kumpul di sebuah bulu Kita berdiskusi Kita sampaikan putir-putir Pancasila dan lain sebagainya Tentu apa yang disampaikan Ustaz Ahmad Nihedan tadi Kita bisa sinergikan antara apa yang kita ingin wujudkan di dalam mensukseskan radikalisasi Karena radikalisasi ini lebih kepada pendekatan yang humanis Humanisasi bukan kepada bagaimana memaksakan seseorang Kemungkinan mengubah pemahaman kepada Abu Bakar Basir Tapi saya tanyakan ke Pak Haidan Mungkinkah membalikan pemahaman radikal yang sudah Tanda kutip dianut oleh terpidana yang terlibat dalam beberapa aksi teror Pak Haidan Kalau saya begini Menikapi pembebasan Abu Bakar Basir ini Kita harus melihat ke belakang Jauh ke belakang Zaman Urdebaru Pak Abu Bakar Basir itu menantunya Kalau orang Solo bilang Abdullah Sungkar atau Abdullah Buhlik Jadi sejarah tentang pesantren Al-Mu'min Muruki, Cemani, Sukwarjo itu Itu harus kita lihat ke belakang dulu Nah pesantren ini ternyata Dari mulai zaman Urdebaru Sampai terakhir 2016 Merupakan pesantren yang Berafiliasi ke radikalisme Lebih jauh lagi ke teroris Terbukti ada beberapa sandrennya yang ke Siria atau ke Iraq Jadi menurut saya Jangan pemerintah berspekulasi Untuk Mediratikalisasikan Abu Bakar Basir Sehingga Nanti jadinya di kemudian hari Nanti kembali seperti asal lagi Karena ini sudah pernah kita coba Dari zaman Urdebaru Mereka begitu Zaman Pak SBY juga begitu Ini sekarang Pak Jokowi juga begitu Itu terbukti Tahun 2019 Abu Bakar Basir sendiri pun Itu keras Keras dia gak mau keluar Dengan catatan-catatan Yang kita tahu semua Apa itu catatannya Dia lebih memilih di dalam Nah pada posisi itu Saya melihat Ada Ada Dendam Dendam Ke pemerintah yang sah sekarang Dari seorang Ini diduga ya Seorang Abu Bakar Basir Jadi Pemerintah harusnya tidak berspekulasi Dengan program Deradikalisasi Yang Dengan cara-cara yang Yang Seperti yang disebutkan oleh Pak Dari BNPT tadi Menurut saya Langkah baiknya Kalau pesantren Al-Mu'min Ruki itu Itu di stop Pesantrennya Dibubarin Tidak boleh ada Aktifitas sama sekali Di situ Karena sudah terbukti Dari zaman Urdebaru Berbuat serupa terus Nah pesantrennya di stop Abu Bakar Basirnya Dimonitor Baik Jadi harus ada pertimbangan Yang lebih matang lagi Menurut Anda Pak Haidar Terima kasih Pak Haidar Kemudian Pak Irfan Idris Dan juga Pak Ahmad Midan Untuk waktunya Bapak-bapak Selamat sore Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih